Intro 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 Tadi, Billy Bang Apa tuh? Ya kita baca gak sholat itu Gak tau lah, apa yang dikerjainya rupanya Gerak-gerak Gerak-gerak dia, sampe salto dia Keulangi salat kalian dulu Kenapa? Kenapa? Apa yang harus diulang? Kenapa harus diulang? Apa sebabnya? Di dalam apa sholat itu Kita gak boleh gerak-gerak Siapa yang bilang? Ya kan itu gerak-gerak tadi Makanya Gerak itu apa? Ya, karena gerak ngapain rupanya? Mematikan apa dia itu? Lu gak tau lah, aku kan kusuk dalam ribadah Cuma nampak aku dari sisi yang sebelah itu Namanya, alarmnya bunyi tadi Ya, setidaknya Harus dimatikan lah Daripada mengganggu orang sholat Ya tapi gak bisa gitu juga lah Jadi dibiarin aja alarmnya itu Ganggu lah orang sholat Nah, betul antum salah itu Gampang mau hape Ya kan anaknya udah matikan Alarmnya rupanya belum dimatikan Ya tetep hidup, namanya alarm Kisitawana di dalam apa Namanya itu Ini yang anak pernah denger ya Tiga kali gerak itu Itu antum udah kena itu Ya udah, udah batal itu Berapa kali itu? Satu, dua, matikan, tiga, empat Satu gerakan itu gimana? Itu berapa, coba itu Entah lima itu mungkin, bro Udah batal kau udah Udah lebih baik Daripada kau ragu Lebih baik kau sholat ulang lagi Anak gak ragu, nah yakin Sudah mencet tadi kita cengol Ya apa kalian? Anak jauh dari kalian Kalian kan agak aneh-aneh Ini kan cuma satu gerakan Satu Ganti kan Dah Mana ada antum gasak rusuh Gerasak rusuh dari Aduh gasak rusuh Orang api disini ya Tau lah disini Lebih baik antum apanya lah Sholat ulang Biar lebih diterima sholatnya Al ilmu lebih yakin Ilmu itu dengan yakin Gila Keras sekali kepalanya Ya ini kan gerakan yang diperlukan Orang kita gempa aja boleh kok kita Menghindar dulu keluar masjid baru Bisa lanjut soal lagi Asal gak ngomong Itu gerakan yang diperlukan boleh Itu gerakan yang diperlukan boleh Batal dong gak? Jadi gimana lah Kalau misalkan ada Safi yang kosong Nah Hmm Ada orang gerak itu gimana? Geser Ada yang maju ke depan Batal ya? Itu ada uzur Berapa lagi ke depan? Yaudah ini uzur Apa kalau uzur apa? Ya matikan lah Daripada mengganggu ketertiban orang sholat Agak payah sih Kalau dikasih tahu Agak Agak payah ngomong Bukan Jadi gini Ketika di dalam sholat itu Kita kalau biasa jangan gerak-gerak Terlalu aktif kali gitu Kan perlukan aja Maka lebih baiknya Kedepannya itu Api itu ditaruh di rumah aja Jangan taruh Dibawa ke majid Ini aja ditinggal Kalau api tinggal sini Kacau lah warungnya Sejujurnya kan Kita antisipasi Nah kalau enggak Boleh bawa api Tapi mati total Udah matikan volume Cuma yang hidup ala rap Itulah Itu kan bisa mengganggu orang sholat itu Nanti terluput manusia Terluput lupa Ya Ya udah Kita bahas nih Jadi Kalian tadi bicara apa? Kita Suatu gerakan Dengan sholat Ya Ini kalau bicara tentang gerakan sholat Ini Banyalah pendapat ya Ada yang bilang kalau misalkan gerak tiga kali Nah Batal Batal Ada yang bilang kalau misalkan Dengar dulu Jadi disitu juga ada gerakan yang dibutuhkan Misalkan kayak gerakan Pindah Misalkan ada nih Pindah Misalnya nih ada rokan nih Sabar dulu Dengar dulu Ini ada orang sholat dua Gini ya Tiga lah tiga orang Yang satu batal nih Kentut Kalau misalkan ada kentut Enggak mungkin dipaksa disitu Dia tetap diri Harus Haruslah dia Menurut Nah kan kosong nih Jadi dia gerak ke Samping ke kira atau ke kanan Jadi kan untuk merapatkan sholat Nah jadi itu Enggak membatalkan Karena itu dibutuhkan Betul Nah itu ketika dibutuhkan Betul kan Betul kan Ini kalau kentut Kentut itu wajar Itu kan batal Ini sama aja kayaknya Itu ada pergerakan disitu Ya memang lah Namanya Mau matikan HP Itu gak ada uzur disitu Mentikan HP Ya kalau daripada Antum sholat Alarmah hidup terus Kayak mana Antum sholat itu gini-gini ya Bukan bisa biarkan aja Ya mungkin mengganggu orang Departan tempat sholat Departan tempat sholat Departan tempat sholat Ketapannya jadi Tiga kali gerakan Batal sholat Kok batal kan gak batal Matikan sesuatu yang dibutuhkan Ya udah Jadi kita bagikan nih Jadi gerakan dalam sholat itu Kalau disini ada ditulis ya Dia ada gerakan itu dibagi jadi lima macam Nah Banyak wajib Jadi nanti lima itu Ini masih macamnya Bukan tiga kali gerak batasannya Sabar dulu Ada yang boleh gerakan itu Yang diwajibkan Yang pertama Yang wajib Ada yang kedua itu gerakan yang diharamkan Haram Ada yang ketiga itu gerakan yang dimakruhkan Baru yang keempat itu ada gerakan yang disunahkan Ada juga gerakan yang dibubahkan Boleh Jadi yang diwajibkan itu adalah gerakan Ya gerakan yang memang dibutuhkan Ketika dalam sholat Nah misalkan ini ada Najis Nah itu kayaknya pernah deh Kita dengar ceritanya Ada yang misalkan di sepatu nabi Ya apa namanya di Sandal Di sendalnya nabi Ya itu ada Misalkan ada Najis Perlu datang Jibril Untuk Merintahkan apa Memberitahu kepada nabi Bahwa di sendalnya itu ada najis Maka dibuanglah Sandal Ya itu kan kena Apa namanya Jatuh hukumnya sebagai yang wajib Ya dibuang gitu Setuju ku Nah najis Betul Nah Ini baru Ya udah dengar dulu Terus Baru yang kedua itu ada gerakan yang diharamkan Nah gerakan yang diharam itu ada syaratnya tiga Gerakannya terlalu banyak Pertama Misalkan hal-hal yang gak penting pun Ya misalkan dia Lagi sholat gini Sebenarnya gak gatel juga Tapi ya pegang-pegang gini Gini-gini dia Gini-gini Padahal dia gak butuh Dengan gerakan itu Gitu Itu terlalu banyak Itu di Itu gerakan yang diharamkan Nah itulah contoh itu Masuknya itu Ada yang garuk-garuk Setidaknya itu gerak-geri Ya Namanya api disini Kesini lah tangan itu Sap Habis gerakan Kenana cuman gini kan Sap Nanti kan Udah Kenana gini-gini Gini Koknya Tadi anda lihat lincah kali Banyak oleh gerakan itu Kenana yang Coba dikemana Nah itu Habis itu Tahap disini lagi Habis itu Habis itu Gini-gini lagi Ya namanya kantongnya tertutup Ya agak diginikan lah Sikit Sap Makanya Gerasa gerusuh-gerusuh lah Gak ada Gini-gini gak ada Iya gak mungkin aku Antung goyang-goyang ketika sholat Itulah baru gak diperlukan lagi Ini kan masukannya itu Di pergerakannya Pergerakan Tangan kan Kan tangan pun gak yang gini-gini juga Iya mas Biasa aja Mas itu Lincah kan Berapa kali kan Tadi Satu pendapat tiga kali gak boleh Batal sholat kan Nah Anak ambil pendapat itu Antung lah tiga kali Ya Anak apa ngambil pendapat itu Kan belum tutup Saya tidak Kan itu mah siapa Tidak Ya udah lanjut lagi Ini ada Jadi yang Baru lagi nih Oh udah denger dulu Jangan dipotong Yang diharamkan itu terlalu banyak Habis itu berturut-turut Baru setelah itu dilakukan bukan karena dalam keadaan darurat Ya udah lanjut lagi Ini ada Jadi yang Baru lagi nih Oh udah denger dulu Jangan dipotong Nah Yang diharamkan itu terlalu banyak Habis itu berturut-turut Baru setelah itu dilakukan bukan karena dalam keadaan darurat Yang diperlukan Perlu matikan Suara Itu kan kepala apakali Jadi orang sholat ada suara alham yang menanti suara imam takbir Badan itu pilih Orang anak gak batu Apa itu Apa itu Pegerakan itu bagian itu gak batal Astaga Nah Setelah ini ada Baru kita lanjut nih Ada gerakan yang disunahkan Yaitu adalah gerakan yang melakukan perbuatan yang hukumnya sunah dalam sholat nah yaitu ketika ada sapi yang bolong tadi iya kan menurut misalkan sapi itu adalah sunah kan apa namanya ngisi yang kosong itu salah satu semangat kita jalan iya gerakan yang apa namanya dibutuhkan sampai ngomong itu juga sunah untuk menjaga kerapian sholat itu maksudnya itu cuma di sob awal kalau misalnya jauhnya cemana jarak jauh maksudnya misalnya ada tiga tiga sob kita kita digolong di sob yang pertama satu dua cuma kita maju terus sampai sampai itu misalnya Mas Bu enggak juga Mas Bu nih kan kita di sob ketiga di dua ini udah habis jikir dia pergi itu gimana itu naik langsung itu cemana habis jikir itu udah selesai sholat Oh di dalam sholat nih imam lagi misalkan berjamaah nih Oh di dalam sholat jika tadi sudah siap sudah siap sholat sholat jamaah jamaah kita bisa dalam sholat jamaah ya udah nama yang ngisi sob kosong jauh ya isi aja lebih bagus maju atau lebih bagus yang samping ini geser lagi yaitu tergantung kalau misalkan dibutuhkan dari belakang juga nggak apa-apa ya ini kan saling madetin nah yang diutamakan yang mana maju atau yang yang depan ke maju atau yang samping kalau kan biasakan samping udah geser-geser tuh duluan cip 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 kan sisa yang ujung-ujung nggak apa-apa nih pastinya sampai-samping nunggu abah-abah apakah maju bukan ada maksudnya tuh dia pasti nunggu yang belakangnya maju atau enggak makanya antanya dia mana diutamakan belakang maju atau samping geser itu yang tanya ya terserah mereka aja kalau mereka nanti udah gini yang maju ke sampingnya berarti nah boleh aja karena tanya yang diutamakan yang mana yang ditamakan yang mana itu yang tanya itu yang diutamakan semuanya pokoknya itu keutamanya ya kalau mau diisi silahkan isi satu tahu aku utama maksudnya utamakan tuh yang maju udah terserah yang mana lah maksudnya yang kanan atau yang lurus ke depan gitu itu keutamanya sama keduanya yang penting kan mengisi tensi yang kosong pembahasannya agak apa sikit nih sesuatu yang disunahkan ya berarti kita udah bahas itu yang berarti yang kita mendapatkan pahala karena kita menjaga kerapin baru nanti ada gerakan yang dikatakan yang dikatakan mubah yaitu gerakan yang dibutuhkan karena ada misalkan ada nabai misalkan kayak nabi ada lainnya itu ada nabi mungkin cucu wassenang usia gendong-gendong masih matikan HP cuma boleh daripada dia nangis minggu bisingan mengganggu orang lain jadi gendong-gendong sama seperti bukan nabi pendapatan banyak kali pergerakannya tiga kali itu itunya tergantung banyaknya ya jadi kalau gendong anak gimana bukan enggak banyak berapa kali ini ada ujurnya juga begitu dia nggak lihat banyak atau enggaknya dibutuhkan atau enggak daripada kita mengganggu yang dimaksudkan imam sepi tiga kali itu kan yang gerakan yang enggak dibutuhkan misalnya cuman garuk-garuk aja apa enggak matikan biar nggak dising setelah yang ubah tadi ada gerakan yang maku karoho ditinggalkan lebih baik betul yaitu gerakan yang selain yang disebutkan tadi jadi semuanya gerakan yang tidak ada tadi misalkan ya garuk-garuk enggak padahal enggak gatal garuk-garuk gini sambil karena nunggu imam sholat tengok jam gini nah itu kan gerakan-gerakan emak perlu yang enggak mesti gitu cakap pakai jenggot ini atau apalah segala macam yang enggak sebenarnya enggak perlu gitu kalau bisingkan mata gini karena kurang jelas gitu apanya enggak jelasnya kayak kabur gitu itu ngantuk itu ya kalau nguap gimana nguap nenggak ditutup atau ditahan boleh gerak boleh dibutuhkan daripada abab antem bau ke semua orang kan yang harus ditutup dan ngantuknya tuh nguapnya tuh bisa ditandas sampai nguap betul ditahan ditahannya itu ya dengan mulut itu juga bisa ditahan mabuk lah kok mabuk ini ada mabuk nguap-nguap kalau nguap disini video sama aja ditutup jangan jangan kita harus ditahan setahannya harus ditahan karena enggak boleh dilepaskan kena asik itu lah alhamdulillah masih kita berhasil nanti ada epek sampingnya tahap nanti kalau kita nahan itu tak ada berbahaya nanti ke depan dapak itu kayak gantung untuk kentut kencingan kalau kita tahan kan berbahaya kan ya makanya kira menguap itu kalau kita tahan itu tadi itu kalau gimana batuk yang gimana mau tahan lagi kan kita nggak boleh berbicara kalau tukang kalau sholat temen kok batuk pasti ada suara ya jangan karena ada juga nih batu-batu orang dibuat-buat ada sebisanya kita nanti temen kayak ada sikit itu gimana ya nggak apa-apa kan itu kita di luar kuasa kita mampu kita mau kita tahan pun sekuat tenaga itu tetap keluar juga bersin eh bersin gimana lagi lebih sama lah bersinan pokoknya gerakannya itu bersin kan kedua bukan mungkin satu mungkin lah enggak itu beda-beda ada orang yang batuk yang kayak gini ada yang gini ada yang gini ada yang gini samakan gerakan nantum sama gerakan orang masih itu yang mana mau batalkan itunya apakah gini nggak apa-apa atau ada dipertenangkan semana itunya waktanya masuk dalam bab yang dibutuhkan daripada kita buat orang lain nggak mau ini daripada nyebar kan abab bersinnya nah jadi gitu jadi selain gerakan yang terlalu banyak yang nggak penting kita juga perlu perhatikan keadaan kita dalam shola ah itu paling penting itu karena kita tahu maksudnya pakai pakaian bukan ada bau-bau ada pakaian kaya kadang itu jadi dah bawa dari mana sholat dia gitu kan orang kerja enggak setidaknya baru bangun tidur masih bau-bau ya alam lain ya dia buat sholat gitu makanya kalau bisa kita sedia parfum atau apa kan minyak wangi lah istilahnya nah jadi biar ada sedih Hah aduk ya misalnya orang lain gitu orang lain juga kita kadang harus sadar nih misalkan kita ini sebenarnya punya aroma yang khas itu kita harus sadar juga kadang-kadang orang sebagian yang nggak sadar gitu ya sebenarnya itu dia dalam keadaan yang tidak baik-baik saja tidak baik-baik saja gitu dalam keadaan bau itu bisa mengganggu kekusukan dalam sholat betul itu kan zolim juga kita gara-gara orang gara-gara kita misalnya orang dah datang ke masjid dia mau khusus sholat gara-gara kita dia dia banyak-banyak istighfar bukan dia baca doa tapi istighfar ini lebih baiknya itu pihak masjid nyediakan parfum apa atau minyak wangi atau kita yang beli ya kita yang beli lah nah lebih bagusnya nggak mana tahu semua-semua nah mana tahu kan ada sebagian soror-soror gitu mungkin nggak sanggup beli parkur lupa antum belikan taruh di masjid atau lupa ya kan lebih baik kalau bisnis misalnya itu minyak wangi taruh menjadi jadikan sebul masuk lu eh bisa dipakai jadi bisa wangi semua gitu kan itu kembali ke diri-diri masjid kalau misalkan kita punya ya kita boleh beli itu langkah baiknya karena kan itu untuk ibadah kita juga ya oke pertama aja bau ya nggak mampu beli minyak wangi mandilah betul kan nggak salah juga kalau misalkan mandinya cuma dibilas-bilas itu menghilangkan aroma yang tidak sedap itu tadi iya kan tapi nggak nggak semua sholat kita harus mandi daripada kita bau pas mandi kalau dia tahu dirinya bau dan nggak bisa beli minyak wangi mandilah mungkin ada sebagian saudara kita yang mungkin badannya itu memang agak lebih diberikan Allah kelebihan badannya agak enggak berlebih dia jeng malas jadi kadang harus banyak-banyak mandi gitu kadang dia suka berkeringat itu bisa bunyi dan juga yang penting itu adalah pakaian jangan sampai jangan sampai menampakkan aurat ya maksudnya dia bajunya itu baju tidurnya dipakainya ah nih nih jering nih kenapa antum kalau solat itu jauhnya pernah ya sama di samping dia antum kalau pakai sarung jangan pakai sarung untuk tidur baunya menyengat kali sarung yang mana itu sarung itu pakai lah bau menyengat iyalah kadang antum nggak tahu kan sarung antum tidur itu dipakai untuk apa atau terkena apa gitu orang beda kok sarungnya alaah sama ya kan aku kan selalu nengok gitu pantau kan selalu memerhatikan sarung mana tuh mirip-mirip semua jadi sebenarnya banyak-banyak bukan jujur aja lah ini kan nasihat yang bagus anak kasih tahu ya ini jujur Pak ya kali kalau gini aja antum janganlah pakai sarung lagi kalau lah pakai sarung menukumnya boleh iya maksudnya tuh biar lebih itu kan biar lebih simpelnya tuh antum pakai celana yang yang celana ini maksudnya elegan dia sikit eh karena pokoknya celananya itu enggak apa namanya enggak sampai menutup mata kaki enggak isbal habis itu bisa dibawa ke mana-mana dalam ibadah dalam kantor dalam undangan sebagainya bisa sana ini yang anda pakai sekarang nih ini apa rupanya nantuk ah shoki wah shoki ya iya ini bolehnya bisa bisa online bisa langsung datang ke tokonya bisa semua bisa gitu anak juga baru beli semuanya rem ini banyak ini asya uki tuh nih mirip mana-mana nih asya uki ini dia paten dia sikit ini celana yang memang apa namanya bagus dia juga enggak sampai menutup mata kaki kita ya soalnya enak dia elegan dia misalnya kemanapun kita bawa dapat dia ke majid bisa ke walimah bisa ke mana lagi bisa ke mana-mana pun bisa ke gunung pun bisa kayak ada yang kayak ador bisa ya order semuanya dengan tinggal untuk beli aja nih enak nyaman pakainya nggak nggak apa yang nggak panas karena ada cara-cara yang panas yang sempitnya apa gunakan bisa dibawa langsung gitu nggak perlu lagi untuk pakai sarung-sarung bekas tidur dulu karena pakai sana walaupun ah langsung beri e-cana ini asya uki nih ya udah nanti anak beli merek apa tadi asya uki bang dia pakai juga ya ya istri yang beli wih istri di mimpi langsung untuk besok pesan langsung nih lab oke dari warung nih langsung besok langsung ada kok uang receh nggak apa-apa dari uang receh itulah nanti jadi uangnya banyak iya mau buang dorongnya baiklah utang nah tunggu ini belum habis di asyokinya celana ada baju juga elegan juga emang baju aku antum ya salah satu kelopor baju muslim juga dia dia apa ya nggak pernah pakai kaos ya antum sholat tuh kalau bisa apa ya jangan pakai-pakai kaos lagi kadang itu tersingkap celengannya nampak itu bahaya nggak pernah pakai kaos siapa Oh iya masih orang lain orang lain orang lain gitu misalnya kalau bisa antum arahkan dari saudara antum Pak teman lain sebagainya keluarga gitu kan nah lebih baik pesan baju tercana tuh kalau mau beli yang muslim-muslim ya yang untuk muslim yang untuk bisa dibawa kemana-mana pun nah pesan di asya uki aja kenapa Nah itu tadi lebih lebih mantap lebih keren lebih masuk semualah semua tempat ini iyalah ini bajunya sama juga ya shoki juga satu setel gitu satu setel ya jadi keren dia elegan dan nyaman itu dia makanya yang yang pilih-pilih yang lain aja lah nanti kalau untuk mau pesan kabar aja atau mau tengok langsung di di apa ya di toko-toko online online juga bisa ada jadi lengkap ya Nah jadi itu harus diperhatikan bau badan gimana pakaian penampilannya betul pokoknya jangan karena emang kita disuruh berhias kan kalau bisa kita memakai baju terbaik kita untuk pergi sholat jadi pada kalau kita bisa beli baju baru nih nah jadi kalau bisa dipakainya itu pertama kali pergi ke mesji eh jadi enggak apa namanya nggak digunakan ke hal-hal yang tidak nanti hal yang enggak segala macam enggak penuhnya enggak kurang baik gitu ya gunja beli celana pertama kali pakai kursi begitu jadi kita melakukan apa yang dikatakan apa namanya memakai baju-baju terbaik tentu beribadah cuci dulu enggak 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 cuci juga apa-apa baru baru-baru orang biar tahu ini baru atau enggak gitu jadi ada baru-baru biar nampak baru berarti harus jaga bau sama pakai ngede ya penampilan penampilan terus penting dalam beribadah ya betul pentingnya udah lagi lo untuk ada adabnya udah mungkin harus diperhatikan kadang itu yang miris kita lihat ada bau badan atau kaos yang bahkan kita bisa bergambar bergambar itu kan tulisan-tulisan yang kurang bagus ya itu bisa kita nggak fokus kalau misalkan ada orang pakai baju kaos di depan kita ada tulisan-tulisan yang sering yang di belakangnya itu pasti enggak akan fokus itu pas ruku itu sih ada celingan itu jangan sampai terjadi karena itu termasuk aura juga iya betul jadi diusahakan pakai baju yang pas kayak gini misal ini bajunya sudah melewati dari celingan begitu jadi itu lebih bagus karena ada baju misalkan ada orang pakai baju kaos baju kaosnya pas di pasan di pinggang pas ruku nampak deh pas wujud apalagi gitu udah terbuka lah itu itu sampai apa nama punggungnya iya jangan sampai lah betul jadi harus menjaga menjaga jangan pakai kaos sholat aku enggak pernah semenjak aku penuh saya wujudnya pernah lagi pakai baju-baju bola baju kaos gitu jangan ya janganlah jangan kan masalah Mbak Agar sekarang nah ini apa efek-efek apa minbab apa nih saling menasihati ya ini tadi kan udah minum bayar dulu ini bayar juga udah catat lagi tambahnya ini lah kan kita kan baru pulang dari masjid belum ada duit katanya saling menolong sesama muslim tapi hutang terus apa yang mau ditolong selamat menikmati